Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Akoteker Eldiza Pujirahmi, Master of Science dalam mata kuliah Biologi Sel dan Molekuler di semester 1 ini. Nah, topik kita kali ini adalah tentang regulasi ekspresi gen. Jadi kalau minggu lalu kita sudah membahas tentang ekspresi gen, kita diskusikan tentang ekspresi gen, maka kali ini kita akan membahas mengenai regulasinya, pengaturannya, pengaturan ekspresi gen. Karena prinsip dalam kehidupan kita, makhluk hidup itu ada regulasi. Jadi selalu ada pengaturan. Jika berlebihan, maka harus dihentikan. Jika kekurangan, maka akan ada upaya untuk memenuhinya. Nah, oleh karena itu sekarang kita akan lihat bagaimana proses ataupun mekanisme regulasi ekspresi gen. Nah, satu ilustrasi yang pertama adalah bahwa kita, makhluk hidup, selnya itu sama. Dalam tubuh kita, selnya itu sama. Misalkan sel mata, sel fibroblast, sel otot, sel di dalam rahim wanita. Misalkan gitu ya. Intinya, selnya itu semua sel, sekuen DNA-nya sama. Bahasa nitrogennya sama. Bahasa nitrogennya ya tetap ATCG. Bahasa nitrogen DNA-nya tetap ATCG. Nah, tapi bagaimana bisa terjadi sel-selnya itu berbeda. Ada sel yang untuk di mata, ada sel yang untuk di otot, ada sel yang untuk di rahim, ada sel yang untuk di paru-paru, di jantung. Selnya berbeda. Padahal semua selnya itu mengandung sekuen DNA yang sama. Kenapa bisa berbeda? Nah, itu adalah pertanyaan yang mungkin muncul di benak kita bahwa setiap sel itu kan umumnya sama ya. Sekuen DNA-nya akan sama. Bahasa nitrogennya sama. Bagaimana bisa berbeda? Nah, ini adalah terjadi karena adanya regulasi. Regulasi pada ekspresi gen. Jadi, walaupun sekuens DNA-nya sama, tetapi pada pengontrolan ataupun regulasinya berbeda, maka ekspresinya juga berbeda. Kita ingat kemarinnya ekspresi gen itu seperti apa? Ada proses-prosesnya. Transkripsi, translasi ya. Baru pembentukan protein, baru kemudian protein lah yang bisa mengekspresikan gennya. Nah, regulasi-regulasi pada tahapan tersebut yang menjadikannya berbeda-beda. Selnya. Jadi, apa itu regulasi ekspresi gen? Regulasi ekspresi gen adalah proses pengaturan. Pengaturan, kemudian ada pengendalian dalam menerjemahkan informasi genetik yang fungsinya untuk mengekspresikan tadi. Kalau kemarin kita tahu ya, yang ekspresikan gen itu adalah memunculkan fenotip dari genotip. Memunculkan fenotip dari genotip. Itu adalah ekspresi gen. Jadi, regulasi ekspresi gen adalah proses pengaturan, pengendalian dalam menerjemahkan informasi genetik. Dalam proses memunculkan fenotip dari genotip itu, diatur, dikendalikan oleh proses regulasi ekspresi gen. Caranya seperti apa? Nah, caranya yang pertama bisa dengan menghentikan produksi enzim salah satunya. Nah, atau melalui penghentian gen penyandinya. Jadi, dihentikan gennya. Nah, untuk apa sih diatur, untuk apa diregulasi ekspresi gen ini? Adalah untuk adaptasi, untuk perkembangan, untuk diferensiasi. Jadi, dengan adanya ekspresi gen ini, maka bisa terjadi perbedaan-perbedaan tadi. Terima kasih. Beberapa cara yang bisa digunakan untuk regulasi ekspresi gen antara lain adalah mengontrol kapan dan seberapa sering suatu gen itu akan ditranskripsi. Jadi, ada regulasi transkripsi. Regulasi transkripsi. Ini adalah untuk mengregulasi, mengatur kapan dan seberapa sering transkripsi itu terjadi. Yang kedua, ada regulasi pada saat splicing dan pemrosesan RNA hasil transkripsi. Nah, ini adalah regulasi RNA processing kemarin ya. Nah, yang ketiga adalah regulasi transport dan lokalisasi mRNA. Jadi, kan kemarin kalau dalam proses ekspresi gen, setelah RNA processing kan mRNA itu akan menuju ke apa namanya, untuk melakukan translasi ya, untuk melakukan translasi. Nah, jadi dia harus keluar dari nukleus menuju ke sitoplasma. Nah, dalam proses ini juga terjadi regulasi. Jadi, dia menyeleksi mRNA mana yang akan ditransportasikan dari nukleus ke sitoplasma. Kemudian di bagian sitoplasma mana mRNA ini akan ditempatkan. Nah, ini adalah regulasi transport dan lokalisasi mRNA. Jadi, ada beberapa proses regulasi ekspresi gen yang terjadi dari DNA menjadi RNA dan kemudian menjadi protein. Nah, berikutnya adalah menyeleksi mRNA mana yang akan ditranslasikan di ribosom. Jadi, setelah dia masuk ke sitoplasma, dia akan menuju ke ribosom. Nah, itu pun diseleksi mRNA mana yang akan ditranslasikan di ribosom. Nah, kemudian mRNA mana yang akan mengalami destabilisasi di sitoplasma. Artinya, yang mana yang akan mengalami degradasi. Nah, kemudian yang berikutnya adalah protein mana yang akan diaktifasi, diinaktifasi, di degradasi atau di lokalisasi setelah dibuat. Karena kemarin kita sudah tahu ya, ketika dia sudah membentuk protein, belum tentu protein itu bisa bekerja. Ada yang perlu diaktifasi, ada yang di inaktifasi saja, ada yang malah di degradasi atau di lokalisasikan ke tempat tertentu. Nah, itu juga diatur pada regulasi ekspresi gen. Jadi, paling tidak ada enam regulasi ekspresi gen yang terjadi dari DNA, RNA, dan protein. Yang pertama ada kontrol transkripsi. Artinya, seberapa banyak, seberapa sering DNA yang akan ditranskripsikan, kapan DNA itu akan ditranskripsikan. Nah, kemudian RNA processing, RNA processing ini yang mana yang akan mengalami RNA processing membentuk mRNA tadi ya, menyeleksi mRNA mana yang akan di-splicing dan akan diproses sebelum menjadi mRNA. Nah, kemudian yang ketiga adalah RNA transport dan lokalisasi. Nah, ini mRNA mana yang akan menuju ke sitoplasma, yang akan dilokalisasikan di sitoplasma. Kemudian, kontrol translasi mRNA mana yang akan ditranslasikan di ribosom. mRNA degradasi, degradasi. mRNA mana yang akan mengalami degradasi. Kemudian, kalau yang tidak mengalami degradasi, tentu dia akan dibentuk menjadi protein. Nah, kemudian di sini juga ada regulasinya. Protein mana yang akan menjadi aktif, yang akan menjadi inaktif, yang akan di-degradasi, dan lain sebagainya. Jadi, ini semua adalah regulasi ekspresi gen. Paling tidak ada enam regulasinya. Nah, sebenarnya regulasi ekspresi gen pada eukaryot dan prokaryot itu pada dasarnya, pada prinsipnya sama. Cuman mungkin berbeda pada tahapan-tahapannya. Nah, yang pertama kita lihat dulu gen eukaryot. Eukaryot, paling tidak ada empat tahapan. Yang pertama, transkripsi, kemudian RNA processing, kemudian translasi, dan post-translasi. Empat tahapan pada ekspresi gen eukaryot itu mengalami regulasi. Nah, kita lihat yang pertama. Ini adalah regulasi ekspresi gen. Sama sih sebenarnya yang tadi. Kita lihat pada proses transkripsi. Nah, pada proses transkripsi, selain RNA polimerase, diperlukan juga faktor regulator transkripsi. Nah, faktor regulator transkripsi ini berikatan dengan enhancer. Sehingga dia akan meningkatkan laju transkripsi. Nah, faktor regulator ini yang akan berikatan dengan enhancer. Nah, jadi ketika dia sudah berikatan dengan enhancer, maka dia akan meningkatkan laju transkripsi. Nah, jadi selain keberadaan RNA polimerase, faktor regulator ini sangat diperlukan. Jadi, faktor regulator dan enhancer ini akan meningkatkan laju transkripsi. Nah, kalau faktor regulator ini berikatan dengan silencer, maka dia akan menurunkan laju transkripsi. Kebalikannya ya. Jadi, faktor regulator ini, dia bisa berikatan dengan enhancer, bisa juga berikatan dengan silencer. Kalau dia berikatan dengan enhancer, maka dia akan meningkatkan laju transkripsi. Kalau berikatan dengan silencer, maka dia akan menurunkan laju transkripsi. Berikutnya, jika faktor regulator ini berikatan dengan enhancer, maka kita namakan dia sebagai aktivator. Nah, jadi kalau aktivator, dia akan berikatan dengan enhancer. Nah, kalau dia berikatan dengan silencer, maka disebut dengan repressor. Jadi, repressor ini dia akan berikatan dengan silencer, yang akan menurunkan laju transkripsi. Nah, ini aktivator protein. Jadi, faktor regulator, faktor regulasi, yang berikatan dengan enhancer, namanya adalah aktivator protein. Disebut dengan aktivator. Nah, jika dia berikatan, maka ini akan mampu meningkatkan laju transkripsi. Karena dia nanti akan meningkatkan laju transkripsinya. Ini berikatan dengan enhancer, maka dia akan meningkatkan laju transkripsi. Tapi kalau repressor berikatan dengan silencer, nah, ketika dia berikatan dengan silencer, dia akan menghambat proses transkripsi ini. Karena tadi RNA polimerasanya itu tidak bisa berikatan dengan core promotor. Karena berubah, apa namanya, konformasinya berubah dengan adanya repressor ini. Konformasinya berubah, sehingga si RNA polimerase ini tidak bisa berikatan dengan core promotor, sehingga RNA-nya tidak bisa ditranskripsikan. Kemudian, regulasi ekspresigen berikutnya adalah melalui perubahan konformasi kromatin. Nah, ini pada tahap transkripsi juga ya. Pada tahap transkripsi. Yang pertama tadi adanya faktor regulator ya. Yang kedua adalah adanya konformasi kromatin. Nah, perubahan konformasi kromatin ini, jadi prinsipnya, untuk bisa terjadi transkripsi, maka kromatin harus melakukan perubahan konformasi. Jadi kan kalau struktur dari kromatin itu kan sangat padat ya. Sangat padat. Dia betul-betul padat gitu. Nah, dia harus melakukan perubahan terlebih dahulu, sehingga lebih terbuka. Nah, ketika dia lebih terbuka, maka nanti transkripsi bisa terjadi. Nah, ini kan kromatin ya sangat kompak sekali. Sangat padat. Sehingga nanti dia harus dibuka dulu sedikit, baru nanti bisa terjadi transkripsi. Nah, yang kedua itu dengan adanya metilasi DNA. Metilasi DNA ini adanya penambahan gugus metil pada basah sitosin. Nah, apabila metilasi DNA ini terjadi, maka sekuen promotor akan menghambat proses transkripsi. Nah, kalau metilasinya bertambah, kalau metilnya ditambah pada sitosin, tentu strukturnya akan berubah ya. Struktur DNA-nya akan berubah ada metil. Jadi nanti promotornya itu sudah tidak mengenali lagi. Tidak mengenal lagi. Sehingga proses transkripsinya tidak bisa terjadi. Kemudian adanya metilasi DNA ini dibantu oleh enzim DNA metiltransferase. Jadi metilasi DNA ini akan menghambat. Menghambat terjadinya transkripsi. Nah, ini tadi ya pada sitosin. Kemudian dengan adanya DNA metiltransferase, maka tambah nih metil di sini. Nah, adanya metilasi ini jadinya tidak dikenali DNA-nya. Faktor transkripsinya tidak mengenali DNA-nya, sehingga tidak bisa terjadi transkripsi. Nah, kemudian regulasi ekspresi gen pada proses RNA atau RNA processing dan translasi. Nah, kita ingat kemarin RNA processing itu ada namanya alternative splicing. Nah, di mana pre-mRNA itu dapat dipotong menjadi beberapa daerah pemotongan yang berbeda-beda, sehingga nanti asam amino yang dihasilkan juga berbeda-beda. Nah, ini alternative splicing ya. Yang kemarin kita bahas, ada yang dipotong di sini, di sini, dan di sini. Nah, ini tentu karena sel yang dihasilkan berbeda, maka fungsi-fungsinya juga berbeda. Nah, jadi pada proses RNA processing ini, alternative splicing ini merupakan salah satu regulasinya. Nah, ini kita lihat. Kemarin ya, intron dan exon. Nah, ini intronnya dikeluarkan ya. Kemudian kan intron kan dihilangkan, maka yang ada hanya exon saja. Nah, ini adalah urutan exonnya. Nah, pada alternative splicing, bisa banyak alternatif susunannya. Kalau ini 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 14, maka dia menjadi sel otot polos. Nah, sedangkan kalau di sini ada 3, terus di sini 11 dan 12, maka dia menjadi sel yang lain. Nah, ini adalah alternative splicing, salah satu bentuk dari regulasi ekspresi gen. Nah, kemudian ada editing RNA. Nah, editing RNA ini adalah perubahan sekuen RNA dari C menjadi U atau dari A menjadi I, inosin. Bisa juga terjadi delesi dan insersi. Jadi, editing RNA ini bisa terjadi perubahan sekuen ataupun terjadi delesi dan insersi. Delesi itu penghilangan, insersi itu adalah menginsert, memasukkan sekuen yang lain. Ini contohnya, contohnya adalah ini protozoa ya. Tipe editingnya itu adalah delesi, delesi dari Urasil. Kemudian ada mamalia, C menjadi U, konversi ya, konversi C menjadi U, atau konversi A menjadi I. Ini adalah beberapa RNA editing. Nah, berikutnya adalah regulasi ekspresi gen pada proses stabilitas RNA. Nah, ini stabilitas RNA. Nah, stabilitas RNA ini, kita ingat ada sekuen A atau poli A. Poli A yang ekorannya panjang ya, pada mRNA itu, pre-mRNA itu ada ekor poli A yang panjang. Nah, poli A ini, dia akan mempengaruhi stabilitas dari mRNA. Dari RNA-nya. Kemudian, jika RNA itu tidak memiliki ekor poli A, maka dia akan lebih cepat terdegradasi. Nah, jadi ada beberapa RNA yang memang dia tidak memiliki poli A ini, maka dia akan cepat terjadi degradasi. Nah, ini salah satu regulasinya, stabilitasnya. Ada atau tidak ekor poli A-nya itu. Nah, ini. Di ujung ya, di ujung. Di ujung mRNA-nya. Nah, jika tidak ada, maka dia akan lebih mudah mengalami degradasi. Berikutnya adalah RNA interference. RNA interference ini, pada proses degradasi RNA, RNA yang menggunakan mikro-RNA. Mikro-RNA ini adalah sekuen untai ganda RNA yang dapat mendegradasikan suatu RNA. Nah, mikro-RNA ini atau disebut dengan ini. Ini ya tulisannya. Ini adalah RNA, tapi RNA-nya itu rantai ganda. Rantai ganda. Sehingga dia dapat mendegradasi RNA. Suatu RNA. Biasanya ini adalah untuk menghindari infeksi virus. Nah, ini adalah pre-mikro-RNA. Nah, jadi dia RNA sebenarnya, tapi kemudian dia menjadi rantai ganda. Membentuk hairpin structure ini. Ya, hairpin structure ini. Dia akan membentuk hairpin, jadi kayak jepit rambut. Nah, itu. Ya. Ini yang namanya dengan mikro-RNA. Nah, berikutnya adalah fosforilasi ribosom. Nah, fosforilasi ribosom ini adalah penambahan gugus fosfat pada protein yang berperan dalam proses translasi. Nah, ini kita sudah masuk pada proses translasi. Nah, pada proses translasi ada penambahan gugus fosfat pada proteinnya. nah, sehingga tRNA yang metilnya itu metionin tidak dapat bergabung dengan ribosom 40S karena ada penambahan gugus fosfat tadi sudah tidak dikenali, gitu ya. Sudah tidak dikenali, gitu. Nah, ini contohnya. Ini apa namanya? prosesnya. Kemudian ini ada metioninnya. Dia sudah tidak dikenali lagi, nih. Karena ada gugus fosfat. Jadi, tidak bisa terjadi proses translasi. Nah, berikutnya adalah regulasi ekspresigen prokaryot. Regulasi ekspresigen prokaryot ini dia, apa, faktor yang mempengaruhinya ada proses metabolisme, faktor lingkungan, dan juga proses pembelahan sel. Pada proses metabolisme, kita lihat, beberapa protein diperlukan oleh bakteri untuk memetabolisme molekul-molekul tertentu. Misalkan, enzim untuk mengecahkan gula. Nah, kemudian ada faktor lingkungan. Beberapa protein. Beberapa protein ini diperlukan untuk menghadapi tekanan lingkungan. Misalkan, beberapa protein diperlukan bakteri untuk menghadapi tekanan osmotik atau panas, dan juga pembelahan sel. Beberapa protein diperlukan untuk proses pembelahan. Nah, ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi regulasi ekspresigen terutama pada prokaryot. Nah, pada prinsipnya sama, proses regulasinya itu ada di proses transkripsi, translasi, dan juga post-translasi. Tapi, semuanya kan terjadi di mana? Nah, kalau pada prokaryot ini kan dia tidak terjadi di nukleus, semuanya terjadi di satu tempat. Berlindah dengan eukaryot tadi. Di eukaryot, nukleus dulu, kemudian sitoplasma, baru menuju ribosom. Tapi kalau untuk prokaryot, tidak. Mereka dalam satu sitoplasma saja. Nah, regulasi ekspresigen yang sering dijumpai adalah pengaturan proses transkripsi. Apakah satu gen proses transkripsinya akan meningkat atau menurun? Nah, sama prinsipnya dengan yang eukaryot. Ada aktifator dan ada repressor. Nah, ini inducer. Induscer ini adalah aktifator. Protein regulator yang berperan meningkatkan transkripsi. Jadi, disebut dengan inducer atau aktifator. Nah, ini adalah promotornya. Ini protein repressor. Nah, ini inducer. Nah, kalau inducernya ini dia berikatan dengan repressor protein, protein repressor, maka nanti kalau dia tidak ya, yang ini yang pertama. Kalau dia tidak berikatan, protein repressornya ini tidak berikatan dengan DNA, maka transkripsinya terjadi. Kemudian ini ya, contohnya ya. Ini. Jadi kan kalau, ini promotor. Kalau ada repressor protein, maka DNA-nya kan transkripsi tidak terjadi. Tapi dengan adanya inducer, inducer ini dia akan berikatan dengan protein repressor, sehingga nanti protein repressornya itu juga bisa berikatan dengan promotor. Karena sudah beda konformasinya. Tak bisa lagi berikatan dengan promotor. Sehingga kalau dia tidak berikatan dengan promotor, maka transkripsinya bisa terjadi. Jadi kalau inducer berikatan dengan protein repressor, sehingga protein repressor ini tidak berikatan dengan DNA, dan transkripsi terjadi. Nah, cara kerja berikutnya, inducer ya. Induser sekarang dengan aktifator. Nah, kalau inducer ini berikatan dengan aktifator, sehingga aktifatornya ini bisa berikatan dengan DNA, maka transkripsi bisa terjadi. Jadi kalau aktifator ini perlu ada inducer untuk bisa berikatan dengan DNA. Nah, kalau inhibitor malah sebaliknya. inhibitor ini, kalau misalkan dia ada, kalau dia berikatan dengan protein repressor, maka repressornya akan berikatan dengan DNA, maka transkripsi tidak terjadi. Nah, kalau inhibitornya berikatan dengan aktifator, maka dia tidak akan berikatan dengan DNA, sehingga transkripsi tidak terjadi juga. Ini perlu diperhatikan lagi. Nah, regulasi ekspresi gen pada transkripsi diatur oleh aktifator yang disebut dengan pengontrolan positif. Kalau regulasinya itu diatur oleh aktifator, maka disebut pengontrolan positif. Kalau diatur oleh repressor, maka disebut pengontrolan negatif. Nah, gen-gen yang mengalami peningkatan ekspresi disebut gen yang terinduksi, sedangkan gen yang mengalami penurunan ekspresi disebut gen ter-represi. Nah, ada yang namanya adaptasi enzim pada bakteria. Adaptasi enzim ini adalah suatu pengaturan produksi enzim oleh bakteri. Nah, jika terdapat substrat atau substrat, maka suatu enzim akan diproduksi. Jika tidak ada substrat, maka enzim tidak diproduksi. Jadi, kalau ada, ya diproduksi. Kalau enggak, ya enggak. Contohnya adalah E. coli pada medium kayak laktosa. E. coli akan memproduksi enzim pengolah laktosa seribu sampai sepuluh ribu kali lipat. Kalau enggak ada, ya enggak diproduksi. Nah, kemudian ada yang namanya operon lak pada bakteri. Operon lak ini adalah sekumpulan gen yang diatur oleh satu promotor. Nah, sekumpulan gen ini disebut operon. Operon lak ini ada pada bakteri. Misalkan pada E. coli. Di mana dia menghasilkan protein-protein yang berperan dalam metabolismo laktosa. Nah, ini. Operon lak itu diupdate oleh promotor dan terminator. Ada namanya lak Z, lak Y, dan lak A. Beda-beda ya. Kalau lak Z itu beta galaktosida, lak Y itu adalah laktosa permease, lak A itu adalah galaktosida transacetylase. Nah, terdapat pula namanya lak I yang berfungsi repressor lak. Lak O untuk berikatan dengan repressor lak. Nah, ini. Lak I ini adalah menghasilkan repressor lak. Negulatornya ya. Nah, jika tidak ada laktosa, maka repressor lak akan berikatan dengan lak O. Repressor lak akan berikatan dengan lak O sehingga tidak terjadi proses transkripsi. Kalau tidak dapat laktosa. Nah, kalau ada laktosa, maka laktosa akan berikatan dengan repressor lak. Sehingga tidak berikatan dengan lak O. Dan proses transkripsinya terjadi. Jadi gini, ini kan ya. Laktosa. Kalau ada laktosa, maka laktosanya ini dalam bentuk alolaktosa ini akan berikatan dengan repressor lak sehingga konformasinya berubah. Nah, kalau dia berubah, maka dia tidak bisa berikatan dengan lak O. Maka terjadilah transkripsi. Nah, regulasi ekspresi gen pada translasi. Pada regulasi ekspresi gen, pada proses translasi, terdapat penghambatan translasi mRNA menjadi protein. Nah, hal ini dilakukan dengan cara yang pertama, terdapat protein repressor translasi. Yang akan berikatan dengan mRNA sehingga tidak terjadi translasi. Sama ya, ada repressor juga. Kemudian ada yang namanya RNA antisense, yaitu molekul RNA yang akan berikatan dengan mRNA yang sesuai. Nah, ini antisense tadi ya. Dia akan berikatan dengan mRNA yang sesuai. Nah, jadi dia akan menghambat translasi. Kalau pasca translasi, ini adalah pengaturan pada protein-protein yang diproduksi. Jadi ada istilahnya itu adalah feedback inhibition. Kalau sudah terlalu banyak melukur protein tertentu pada satu lokasi, pada satu lingkungan, maka dia akan menghambat enzim yang memprosesnya. Jadi ada informasi yang disampaikan. Kalau sudah banyak ya molekulnya itu, maka ada informasi yang disampaikan. Sudah stop pembentukannya. Nah, itu adalah namanya feedback inhibition. Nah, oke. Demikian ya untuk regulasi ekspresi gen. Kita pada hari ini, jika ada yang ingin ditanyakan, boleh kita diskusikan di kelas pada saat perkuliahan sinkron nantinya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.